Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 46 Dewa Jin Soh melawan 4 iblis Fang Tian Hua mengalihkan perhatiannya ke wajah Kot Pin Tai Su Tegurnya, Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng merupakan pusaka andalan perguruan Anda Bagaimana mungkin bisa sampai dicuri orang? Kau harus menerangkan hal ihwal terjadinya peristiwa ini Pemilik bunga buwe yang selama ini membungkam tiba-tiba menyela pula dengan nada dingini Sebenarnya Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng sudah kusimpan dalam peti dan siap ku kembalikan dalam keadaan utuh Kalau ingin mencari dalang dari hancurnya kitab itu Kita harus mencari orang yang telah menghancurkan peti serta membakar Kitab Pusaka tersebut Fang Tian Hua mendengus dingin HMM seandainya peti itu tidak diberi perang kapalat rahasia Sekalipun peti itu ku hajar berapa kalipun Tak mungkin kitabnya bisa terbakar secara tiba-tiba Jangan mencari kambing hitam bantah pemilik bunga buwe sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Andai kata kau tidak menghancurkan peti itu dengan tongkatmu Bukankah Kitab Pusaka itu tetap akan tersimpan baik-baik di dalam peti kayu itu? Mendadak Kot Pintai Su memberi hormat kepada pemilik bunga buwe Lalu ujarnya, ada beberapa patah kata lolap ingin bertanya kepada lo si cu Bersediakah kau memberi petunjuk? Soal apa? Tolong tanya apakah Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng ini kau ambil dari dalam kuil siaulim si kami? Ia segan menggunakan istilah mencuri atau merampok Maka dalam kata-katanya pun kedengaran sangat halus dan sopan Bukan sambil tertawa pemilik bunga buwe gelengkan kepalanya Kalau memang bukan si cu yang mengambil dari kuil kami Lalu dari manakah kau dapatkan kitab itu? Aku harap si cu mau memberi penjelasan Pemilik bunga buwe tertawa jengah Bagaimanapun juga Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng toh sudah musnah Kalau kita harus membicarakan lagi sumber mula ku dapatkan kitab itu Aku rasa beritanya sudah basi Bagaimana kalau kita berganti acara dengan soal yang lain saja? Kedatangan lolap untuk menghadiri pertemuan puncak para jago hari ini Bukanlah bertujuan untuk merebut nama atau kedudukan terhormat dengan para jago lainnya Kendatipun demikian, Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng mempunyai hubungan yang sangat terat dengan kuil kami Jika si cu enggan menerangkan masalah ini sejelasnya kepadaku Bila mana keadaan terpaksa mau tak mau terpaksa aku harus mencampurkan diri dalam peristiwa hari ini Tanda petik Pemilik bunga Bwe tetap duduk dengan tenang, air mukanya tidak menunjukkan perubahan apapun Seolah-olah ia sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap pendekta sakti dari Sio Lim Pai yang amat tersohor itu Jadi maksud Tai Su, kau hendak memaksa aku untuk mengembalikan sejilid Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng yang asli untukmu ujarnya pelan Kami Partai Sio Lim mempunyai peraturan perguruan yang amat ketat Kami tak pernah memojokkan orang Kami pun tak pernah mengandalkan kekuatan untuk menindas kaum lemah Andai kata Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng itu memang bukan si cu yang curi Tolong si cu sebutkan saja siapa pencuri yang sebenarnya Tapi kalau si cu tak dapat menjawab siapa pencurinya Terpaksa aku akan memberanikan diri untuk mengundang si cu ikut kami berkunjung ke kuil Sio Lim si pemilik bunga Bwe Tertawa terbahak-bahak Hahaha sudah lama aku dengar pemandangan alam di sekitar bukit Siong San amat indah Bila Tai Su Sudi mengundangku untuk berkunjung ke kuil kalian Dengan senang hati aku akan memenuhi undangan itu Cuma kita baru bisa berangkat apabila urusan di sini telah rampung Sekalipun ia tidak secara langsung menerangkan asal mula Kitab Tatmo Ie Chin Keng itu Tapi dari nada pembicaraanku semar-samar orang bisa mendengar bahwa dia belum pernah berkunjung ke bukit Siong San Itu artinya Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng bukan dia yang curi Fang Tian Hua yang selama ini membungkam tiba-tiba berkata Musnahnya Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng boleh disebut sebagai suatu peristiwa besar yang mengejutkan Tapi selain masalah itu, aku tak bisa membayangkan masih adakah peristiwa lain yang jauh lebih besar dan mengejutkan daripada peristiwa itu Ia memandang sekejap para jago di seputar Arna, kemudian terusnya Kalau memang tak ada urusan lain, aku hendak mohon diri lebih dulu Silahkan saja pergi sahut pemilik bunga Bwe sambil tertawa dingin Kemudian sambil mengalihkan pandangannya ke wajah Kotpin Taisu Ujarnya pula, Taisu, pengetahuan dan pengalamanmu sangat luas Tentunya kau dapat menduga bukan benda mustika apalagi di dunia ini yang jauh lebih berharga daripada Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng Waktu itu Fang Tian Hua sudah membalikan badan siap meninggalkan tempat tersebut Tapi setelah mendengar perkataan itu tiba-tiba saja ia membatalkan niatnya untuk pergi Dari bawah bangkunya pelan-pelan pemilik bunga Bwe mengeluarkan sebuah kotak kemala berwarna hijau Lanjutnya, kenalkah Taisu dengan benda ini seraya berkata dia letakkan kotak kemala itu ke atas ujung meja Oleh karena kemunculan Kitab Pusaka Tatmo Ie Chin Keng tadi telah meninggalkan kesan yang amat mendalam Serta daya rangsang yang luar biasa Maka setelah pemilik bunga Bwe meletakkan kotak kemala itu di atas meja Kembali terjadi kegaduhan di antara kawanan jago itu Berbondong-bondong mereka bergerak maju ke muka Para pengikut Fang Tian Hua tetap berjaga-jaga di sekeliling meja serta menghadang jalan maju kawanan jago itu Dewa buas berbaju merah yang pertama-tama tak bisa mengendalikan diri Sambil mementak gusar ia lancarkan sebuah babatan keras ke muka Petugas yang menjaga posisi selatan adalah seorang lelaki berbaju hitam yang menggenggam pasir beracun di tangannya Belum sempat lelaki ini menyebarkan pasir beracunnya Angin pukulan dari si dewa buas berbaju merah telah meluncur tiba Angin pukulan yang sangat dahsyat itu muncul bagaikan gulungan ombak samudera di tengah badai Lelaki berbaju hitam itu sadar apabila pasir beracunnya dilepaskan pada saat ini Maka pasir-pasir tersebut niscaya akan terpental balik oleh tenaga pukulan yang amat maha kuat itu hingga berakibat senjata makan tuan Oleh sebab itulah mati-matian, dia tetap menggenggam pasir beracun itu agar jangan sampai terlepas Dengan bahu kirinya dia siap menerima gempuran musuh dengan keras melawan keras Pada saat yang amat kritis itulah tiba-tiba si dewa Jin Somfang Tianhua mengayunkan tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan Menyusul serangan yang dilancarkan tadi si dewa buas berbaju merah ikut Mendesak maju pula ke depan sambil mencengkeram badan lelaki berbaju hitam itu Ketika secara tiba-tiba ia merasakan datangnya serangan balik yang memendung balik tenaga pukulan yang dilancarkan itu Buru-buru ia mengubah gerakannya, badan yang sedang bergerak maju pun tiba-tiba bergeser tiga depa ke belakang, blaaam Tanda petik Di tengah suara benturan keras yang memekikan telinga, terlihat pasir dan debu beterbangan di angkasa segulung angin pusaran timbul sebagai akibat membenturnya dua kekuatan dasyat itu Fang Tianhua sendiri kendati pun berhasil menyelamatkan anak buahnya dengan serangan itu Namun ia pun mulai sadar bahwa kekuatan anak buahnya mustahil dapat membendung amukan masa Karena itu dengan suara rendah bentaknya, kalian menyingkir semua Setelah lolos dari lubang jarum tadi sebetulnya lelaki berbaju hitam itu sudah siap menyebarkan pasir beracunnya Tapi begitu mendengar perintah dari Fang Tianhua, ia pun segera mengundurkan diri Begitu anak buah Fang Tianhua yang berjaga di empat penjuru menarik diri, para jago pun saling berebut maju ke depan serta mengurung pemilik bunga buik air rapat-rapat Begitu sempitnya ruang kosong di bagian tengah sehingga orang-orang yang berada pada barisan terdepan dapat mengambil kotak kemala itu setiap saat Kout Pintaisu maupun si bangau hijau Uiapcu sudah terkurung oleh kawanan jago sehingga terdesak ke tepi meja Sebaliknya Fang Tianhua sama sekali tidak bergeser dari posisinya semula Keanehan dan kekejian sifatnya sudah cukup diketahui umat persilatan Siapapun enggan mencari gara-gara dengan dirinya Oleh sebab itu beramai-ramai mereka berusaha menghindar serta menjauhinya Dengan terjadinya keadaan tersebut, maka Fang Tianhua pun terdesak keluar dari kerumunan manusia Dan kini berada pada barisan paling belakang, jarak antara dia dengan meja itu terhadang oleh kerumunan orang banyak Yang lebih aneh lagi, kendatipun para jago sudah berada sangat dekat dengan meja Dan setiap saat mereka dapat merampas kotak kemala itu Namun tak seorang pun di antara mereka yang berusaha turun tangan lebih dulu Agak tergetar juga perasaan Kout Pintaisu setelah menyaksikan situasi yang serba kalut ini Tak tahan ujarnya kepada Uiap Chu, Chu Heng Coba kau lihat situasi kalut semacam ini Bagaimana mungkin bisa menenangkan mereka? Kawanan jago yang bergerumun di sekitar meja sekarang terdiri dari jago-jago golongan putih maupun golongan hitam Jangankan Pinto gagal menemukan kera terbaik untuk mengatasi situasi ini Sekalipun ketua perguruan kami hadir sendiri di sini pun mungkin sukar baginya untuk menenangkan situasi ini Orang-orang yang bisa hadir dalam pertemuan puncak ini sebagian besar adalah tokoh-tokoh silat yang punya kedudukan dan nama dalam dunia persilatan Bukan bisa saja dia seorang pengembara, bisa juga seorang pentolan rimba hijau Kalau di masa-masa biasa tak mungkin emosi mereka akan bergolak seperti saat ini Justru yang membuat situasi jadi kalut dan gaduh adalah daya pikat yang luar biasa dari kitab pusaka tatmu Ie Chin Keng tadi Sehingga akibatnya mereka sukar untuk mengendalikan diri Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba pendepak itu merasakan pergelangan tangan kanannya kaku Urat nadinya tahu-tahu sudah dicengkeram orang Sisa kitab pusaka tatmu Ie Chin Keng yang berada dalam genggamannya pun ikut dirampas Ketika ia berpaling, tampak bayangan manusia berkelebat lewat Ternyata orang itu sudah kabur dengan melewati atas kepala para jago Kehebatan ilmu meringankan tubuhnya sangat mengagumkan Ui Yap Chu segera menghardi keras, tai su, cepat kejar Seriaya berteriak pendeta ini pun ikut melakukan pengejaran dengan kecepatan tinggi Sebagai seseorang yang diberi julukan bangau hijau Tentu saja ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sangat hebat sekali Melejit ia telah meluncur di atas kepala para jago lainnya dan mengejar di belakang perampas itu Dalam keadaan begini, banyak sekali orang yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi Ikut melakukan pengejaran pula dari belakang Mendadak pemilik bunga B.E bangkit berdiri Ujarnya kepada Kotpin tai su dengan nada dingini tai su adalah seorang pendeta yang berkedudukan tinggi dalam kuil siaulim si Tapi buktinya sekarang sisa kitab yang berada dalam genggamanmu pun berhasil direbut orang Kelihatannya ilmu silat aliran siaulim tidak sehebat apa yang digembar-gemborkan selama ini Merah padam paras muka Kotpin tai su Segera pikirnya, meskipun kejadian ini diluar dugaan Tapi sesungguhnya bukan pekerjaan gampang untuk merampas sisa kitab itu dari genggamanku Nyatanya orang itu bisa bergerak demikian cepat Bahkan membuat aku kehilangan daya Kehebatan ilmu silatnya benar-benar mengagumkan Entah siapakah dia? Karena malu bercampur menyesal Pendeta itu hanya membungkam diri Sama sekali tak ada niat untuk membantah ejekan pemilik bunga BWE Waktu pun larut dalam keheningan yang sangat menegangkan Meskipun kawanan jago itu tak ada yang bergeser di ariposisi Masing-masing, namun di hati kecil mereka sama-sama berharap agar Ruiyapcu dapat menawan balik orang yang menyerobot sisa kitab itu Mendadak terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati bergema memecahkan keheningan Ketika para jago berpaling Tampak seorang lelaki tinggi besar telah berdiri kaku di tempat dengan metu Terbelalak dan wajah amat mengerikan Tangan kanannya telah menempel di atas kotak kemala di atas meja itu Sebilah pisau terbang berwarna Kebiru-biruan telah menembus telapak tangannya itu dan memanteknya di atas meja Waktu itu perhatian para jago sedang teralih untuk memikirkan Ruiyapcu yang mengejar penyerobot sisa kitab itu Sehingga tak seorang pun yang menaruh perhatian jago dari mana yang telah menyambitkan pisau beracun tersebut Tapi semua orang mengerti bahwa racun yang dioleskan pada pisau tersebut tentulah sejenis racun keji yang mematikan buktinya begitu pisau terbang itu Menembus telapak tangan lelaki itu, belum sempat tangannya ditarik balik, nyawanya sudah keburu melayang Kenyataan ini kontan saja mengejutkan para jago di samping menimbulkan rasa ngeri di hati kecil masing-masing Tiba-tiba Fang Tian Hua menghentakan tongkatnya ke atas tanah sambil berseru keras Tampaknya perjamuan hari ini tak mungkin bisa dinikmati lagi Aku harap saudara sekalian mau menuruti anjuranku dengan mundur sejauh satu kaki dari meja itu Berkerumun melulu di tempat itu tak akan bermanfaat bagi siapapun Beberapa kali dia mengulangi teriakan tersebut Namun kawanan jago yang berkerumun di sana tak ada yang bergerak Dengan terjadinya hal ini, Fang Tian Hua merasa sangat kehilangan muka Tiba-tiba ia siapkan tongkatnya sambil membentak marah Jika kalian anggap mampu untuk menerima seranganku ini, silahkan untuk tetap berdiri di tempat Baru saja dia akan mengayunkan tongkatnya untuk memaksa mundur Para jago yang berkerumun, mendadak terdengar suara bentakan nyaring bergema pula memecahkan keheningan Apa yang diucapkan Fang Cheng Chu tepat sekali, bila kalian bersedia mundur berapa langkah sehingga memberi ruang yang lebih lebar di arna tersebut Maka kesempatan untuk menerima bokongan bagi kalian pun akan jauh berkurang Serentak para jago berpaling, ternyata orang yang barusan berbicara adalah seorang kakek berwajah hitam berkilat, berbaju hijau dan memelihara jenggot putih sepanjang dada Suara gaduh pun segera terjadi di antara kawanan jago, terdengar seseorang berseru, a-a-a rupanya si Hakim Sakti Chiu Taihia pun telah tiba Sorak-sorai dan helaan nafas bergema silih berganti serentak kawanan jago itu mundur berapa langkah hingga terbukalah sebuah arna kosong seluas dua kaki Dari sekian banyak jago yang mundur secara teratur, ternyata ada juga yang enggan menuruti nasihat itu Di antaranya adalah empat manusia buas dari Sinti Chiu, Fang Tianhua beserta anak buahnya serta Kot Pintai Su diiringi para pendeta pelindung hukumnya Hawa amarah telah menyelimuti paras muka Fang Tianhua saat itu, agak mendongkol jenggotnya keptus, HMMM, sungguh hebat, sungguh perkasa Rupanya nama besar Chiu Taihia bukan nama kosong belaka Fang Cheng Chu terlalu memuji sahut Chiu Wang sambil tertawa hambar Karena merasa kehilangan muka dan dipermainkan terpaksa Fang Tianhua menyampaikan tantangannya kepada Chiu Wang Serunya sambil tertawa dingini aku enggan menuruti perintahmu untuk mundur Boleh aku tahu apa yang hendak Chiu Taihia lakukan? Aku tak pernah memaksa orang untuk menuruti nasihatku Bila Fang Cheng Chu enggan mundur, tentu tindakan tersebut mempunyai alasannya sendiri Aku pun tak akan banyak bertanya lagi Tanda petik Mendengar jawaban itu diam-diam Fang Tianhua berpikir Agaknya bukan tanpa alasan orang persilatan menganggap si hakim berwajah besi ini sebagai pendekar nomor satu di kolong langit Contohnya beberapa patah katanya barusan Ia tidak memaksa juga tidak berdebat, tapi posisinya justru menyudupkan diriku Bila aku tetap ngotot untuk membantah dan mengajaknya berdebat Orang persilatan pasti akan menertawakan kekerdilanku Begitu ingatan tersebut melintas lewat, sambil tertawa dan manggut-manggut Dia pun berkata, kebesaran jiwa serta keluasan wawasan Chiu Tai Hiap sungguh mengagumkan hatiku Benar, keempat pendekta Siow Limsi itu enggan mundur karena mereka telah kehilangan kitab pusakanya dan ingin menuntut ganti dari pemilik Bunga Wee, sedang aku enggan mundur lantaran aku ingin mencoba kehebatan pemilik Bunga Wee serta mewakili para jago untuk menyingkap rahasia di balik kotak Kemala itu Pada saat itu, mayat lelaki tadi masih tetap berdiri kaku di tempat Telapak tangannya yang ditembusi pisau beracun itu kini telah berubah jadi hijau membesi Dari sini bisa disimpulkan betapa ganasnya racun yang dioleskan pada pisau belati tersebut Setelah tiba di tepi meja Fang Tian Hua berseru lantang, adakah di antara saudara sekalian yang kenal dengan orang ini silahkan tampil ke depan untuk mengurusi jenazahnya Perkataan itu diutarakan sampai empat kali, suasana juga makin lama semakin keras, namun kawanan jago itu hanya saling berpandangan tanpa seorang pun tampilkan diri Baiklah, kata Fang Tian Hua kemudian kalau memang tak ada yang kenal, terpaksa aku harus berbuat lancang Dengan tongkatnya dia cungkil lepas telapak tangan mayat itu dari atas meja Sejak menghembuskan napasnya yang penghabisan tubuh orang itu bisa tetap berdiri tegak hal ini Disebabkan tangannya terpantek pada meja oleh tusukan pisau terbang tersebut dengan terlepasnya pantekan itu Otomatis mayatnya juga ikut roboh ke tanah Di bawah cahaya matahari terlihat kotak kemala hijau itu memantulkan selapis cahaya hijau yang menyilaukan mata Agak bergidik juga perasaan Fang Tian Hua setelah menyaksikan kematian yang mengerikan dari lelaki tersebut Kendati pun ia memiliki ilmu silat yang luar biasa Diam-diam hawa murninya dihimpun untuk selap melancarkan serangan Kemudian tangan kirinya bergerak mencengkeram kotak kemala itu Sepanjang tindakannya itu dilakukan sepasang matanya yang tajam mengawasi terus sekeliling Arna Kali ini ternyata di luar dugaan Fang Tian Hua Tak seorang manusia pun yang berusaha menghalanginya menyentuh kotak kemala itu Setelah kotak kemala itu terjatuh ke tangan Fang Tian Hua Kawanan jago itu baru seolah-olah teringat dengan ucapan pemilik Bunga Bwee tadi Bahwa benda yang ada dalam kotak kemala itu jauh lebih berharga daripada kitab pusaka Tatmoye Chin Keng Mereka semua percaya kalau pemilik Bunga Bwee bukan cuma membuat dengan kata Katang Fa tadi Buktinya kitab Tatmoye Chin Keng telah diakui Keesliannya oleh Kot Pinta Isu sebagai pihak yang memilikinya Maka suasana gaduh pun kembali bergema di Arna Tanpa sadar kawanan jago itu mulai bergerak maju lagi Terdengar seseorang berseru nyaring Ayo buka kotak kemala itu dan periksa isinya suara teriak Kampun bersahut-sahutan Semua orang berteriak agar kotak itu dibuka Terkesiap juga Fang Tian Hua menyaksikan luapan emosi kawanan jago itu Kembali dia berpikir Kalau sampai membangkitkan kemarahan mereka Sekalipun ilmu ku jauh lebih hebat Pukun sulit rasanya untuk menandingi mereka Kepada pemilik Bunga Bwee Segera serunya pula Sebenarnya apa isi kotak kemala ini? Dapat kau sebutkan? Pemilik Bunga Bwee tertawa terbahak-bahak Hahaha kini kotak tersebut sudah berada di tanganmu Kenapa tidak dibuka untuk diperiksa sendiri isinya? Membayangkan kembali peristiwa yang menimpa kitab Tatmoye Chin Keng tadi Tiba-tiba muncul perasaan bimbang di hati kecil Fang Tian Hua Kembali pikirnya Kalau isi kotak itu memang benar-benar lebih berharga Daripada kitab pusaka Tatmoye Chin Keng Keadaan masih bisa diatasi Bagaimana kalau isinya justru mahluk atau benda beracun lainnya? Bukankah aku yang akan menjadi korban pertama? Sekalipun dia cerdas dan segala tindakannya diperhitungkan matang-matang Sayang beban martabat dan harga diri membuatnya sulit untuk mengembalikan kotak itu ke atas meja lagi Terpaksa sambil menutup semua pernapasannya pelan-pelan ia buka kotak kemala itu Begitu kotak itu terbuka segera muncullah selapis cahaya berwarna merah darah Di bawah sinar matahari cahaya merah itu nampak seperti biang lala Tapi mirip juga dengan kabut hingga sukar untuk dibedakan Apakah itu cahaya kabut atau cahaya biang lala? Sebagai pakar ilmu pertabiban dan obat-obatan Fang Tian Hua segera dapat mengenali bahwa cahaya itu berasal dari pancaran sesuatu benda Mendadak timbul sifat serakahnya Kotak kemala yang belum sempat terbuka sama sekali itu segera ditutup kembali rapat-rapat Lalu serunya sambil tertawa dingin Tak ku sangka kau mampu menyimpan kabut beracun bunga buwe ke dalam kotak kemala itu Aku benar-benar merasa kagum Kabut beracun bunga buwe adalah sejenis racun yang tidak berwujud Sebagai jago silat yang biasa mengembara dalam dunia persilatan Tentu saja semua orang mengenalinya Apalagi para jago pun dapat melihat munculnya cahaya merah setelah kotak kemala tadi terbuka Tak heran kalau perkataan Fang Tian Hua sebagai Dewa Jin Som ini segera dipercayai oleh kawanan jago tersebut Sambil tertawa hambar pemilik bunga buwe berkata Nama besar Dewa Jin Som ternyata bukan nama kosong belaka Kalau toh Fang Cheng Chu menganggap isi kotak kemala itu adalah kabut beracun bunga buwe Kenapa tidak diletakkan kembali kotak itu ke tempatnya semula? Fang Tian Hua mendengus dingin Benda itu sangat jahat dan beracun Betul isi dalam kotak kemala itu tidak banyak tapi cukup untuk mencelakai jiwa manusia Aku tak bisa membiarkan barang semacam itu tetap tertinggal di sini Kalau didengarkan perkataan itu bernada gagah Terbuka dan sangat memikirkan keselamatan orang banyak Sikap pemilik bunga buwe tetap tenang Pelan-pelan ujarnya Siapa menyimpan barang berharga Dia akan menjadi sumber bencana Kalau Fang Cheng Chu tidak Kuatir berdosa dengan para jago di kolong langit Silahkan saja kotak kemala itu Kasim Pan Fang Tian Hua tertawa dingin Rupanya maksud Anda mengundang seluruh jago untuk berkumpul di sini Selain karena kitab pusaka tatmu Ie Chin Keng Aku lihat sudah tiada lagi hal lain yang lebih hebat lagi Maaf, aku tak bisa berdiam lebih lama di sini dan selamat tinggal Ia takut pemilik bunga buwe menyinggung lagi masalah kotak kemala itu Maka ia sengaja mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain agar perhatian para jago tercabang Pemilik bunga buwe berpaling memandang Coat Pin Tai Su sekejap lalu katanya sambil tertawa Bukan aku sengaja mengibul sesungguhnya barang yang ku simpan dalam kotak kemala itu Jauh lebih berharga daripada kitab pusaka tatmu Ie Chin Keng dari Xiao Lim Pai Kini aku dengan senang hati hendak menghadiahkan benda itu kepadamu Agar kalau aku berkunjung lagi ke Bukit Siong San lain waktu Paling tidak aku akan mendapat pelayanan yang sesuai Tanda petik Sebenarnya apa sih isi kotak kemala itu? Mulai detik ini kotak kemala tersebut sudah menjadi milik Tai Su Kenapa kau tidak memintanya dari Fang Tian Hua untuk diperiksa sendiri isinya? Sebagai jago yang berpengalaman Kot Pin Tai Su tahu Kalau pemilik bunga buwe sengaja mengadu domba mereka agar saling bentrok sendiri Tapi berhubung ia sedang sedih karena hilangnya barang pusaka milik partainya Selain itu dia pun berhasrat mencari penggantinya Maka tergerak juga hatinya setelah mendengar perkataan itu Kepada Fang Tian Hua ia pun berseru Tentunya Fang Cheng Chu sudah mendengar perkataan dari pemilik bunga buwe bukan? Sebagai seorang pendekta agung Masa Tai Su begitu gampang masuk perangkap orang pemilik bunga buwe itu berniat mengadu domba kita Aku percaya seorang bocah berusia 3 tahun pun akan mengetahui maksudnya itu Kenapa Tai Su mempercayai obrolannya itu? Betul, pemilik bunga buwe memang bermaksud mengadu domba kita Jawab Kot Pin Tai Su Palan Tapi Pin Cheng sendiri pun berhasrat untuk menengok apa gerangan isi kotak kemala tersebut Jikalau terbukti nanti bahwasannya benda itu tiada hubungan dengan kitab pusaka tatmo Chin Keng Aku pasti akan mengembalikan lagi kotak tersebut kepada Fang Cheng Chu Isi kotak kemala ini hanya kabut bunga buwe yang amat jahat dan mengerikan Tadi Tai Su Toh sudah melihat sendiri bahwa racun itu tak berwujud dan tak berbau Ia bisa melayang mengikuti gerakan udara dan membunuh Korbannya tanpa disadari oleh seng korban sendiri Menurut pendapatku lebih baik Tai Su tak usah melihatnya lagi Kalau isinya benar-benar adalah kabut beracun bunga buwe Apakah Fang Cheng Chu tidak takut? Tiba-tiba pemilik bunga buwe menimbrung Kalau isi kotak kemala itu benar-benar adalah kabut beracun bunga buwe Sewaktu diintip isinya tadi pasti sudah merobos keluar dan meracuni seluruh udara Buktinya hingga saat ini belum ada seorang manusia pun yang keracunan Orang ini amat jahat dan keji seru Fang Tian Hua sambil tertawa dingin Ia berniat menjaring semua jago persilatan serta membunuhnya Apakah Tai Su belum sadar bilakah sedang diperalat olehnya untuk memusuhi aku? Kotpin Tai Su termenung dan berpikir berapa saat lamanya Kemudian berkata Aku tahu tujuan pemilik bunga buwe memang jahat dan bersifat adu domba Tapi apa yang dikatakan olehnya masuk di akal juga Semisalnya isi kotak tersebut benar-benar adalah kabut beracun bunga buwe Mungkin pada saat ini sudah ada di antara kita yang keracunan Kalau begitu Tai Su ngotot hendak melihat isinya Sebelum menengok sendiri isi kotak itu Aku memang merasa tak tenang dan tetap menaruh curigai Keputusan Tai Su itu sangat menyulitkan diriku Tempat di mana kitab pusaka Tatmo Chin Keng Disimpan dalam kuil kami Terdapat pula 72 jilid kitab ilmu silat lainnya Kalau benar orang itu bisa melarikan kitab Tatmo Ie Chin Keng milik kami Ada kemungkinan dia pun bisa melarikan beberapa jilid kitab dari ke-72 macam ilmu silat itu Kening Fang Tian Hua Kontan saja berkerenyit Ujarnya ketus Bila Tai Su bersikeras hendak melihat Silahkan ikut aku pulang ke perkampungan Pit Tim Sanceng Betul kalau selama ini kami tidak menerima tamu Tapi bagi Kot Pin Tai Su boleh berlaku suatu keistimewaan Sepulangku ke perkampungan Pasti akan kunantikan kehadiranmu sebagai tamu agung Nah, sampai jumpa lagi Kepada anak buahnya ia memberi tanda sambil tambahnya Ayo kita pergi Keempat orang pemuda berbaju biru itu sering tak mencabut keluar pedangnya Dan melangkah pergi meninggalkan tempat itu Dewa buas berbaju merah yang selama ini membungkam diri Tiba-tiba saja mengulapkan tangannya memberi tanda Empat manusia buas itu sering tak berjajar di tengah jalan dan Menghadang jalan pergi rombongan dewa Jin Som Fang Tian Hua Cepat mundur Hardik Fang Tian Hua Keempat pemuda berbaju biru yang sudah siap turun tangan itu sering tak menarik kembali senjatanya Dan mengundurkan diri begitu mendengar bentakan dari pemimpinnya Ada urusan apa kalian berempat menghalangi perjalananku Tegur dewa Jin Som sambil tampil ke depan Kami empat bersaudara tidak takut kabut beracun bunga boya Eh, serahkan saja kotak itu kepada kami Kami seru dewa buas berbaju merah garang Kami dewa, iblis, setan dan sukma Lebih baik jangan main ngotot dengan kami Sambung setan gusar berbaju kuning pula Sambil tertawa seram Apalagi kotak itu adalah hadiah pemilik bunga boya Untuk kot pintai Sukata Suk memurung berbaju putih tak mau kalah Sekalipun si penerima hadiah menampik Tidak seharusnya Fang Cheng Chu berusaha untuk mengangkangi sendiri Fang Tian Hua mendengus dingin HMM Mungkin saja orang lain takut kepada kalian Empat manusia buas dari Shin Chiu Tapi aku Fang Tian Hua tidak memandang sebelah mata pun terhadap kalian Apabila kamu, berempat dekat hendak menjajal kepandaianku Dengan senang hati aku akan melayaninya Sudah menjadi tradisi kami empat bersaudara Untuk turun tangan bersama dalam setiap pertempuran Dan baik dalam menghadapi satu orang atau seribu orang Karena itu kami empat bersaudara siap menghadapimu Betul sambung iblis jahat berbaju hijau Sambil melirik Fang Tian Hua sekejap Fang Cheng Chu Ditambah delapan orang anak buahnya total berjumlah sembilan orang Kalau dihitung kau masih lebih banyak lima pembantu daripada kami berempat Fang Tian Hua tertawa dingin Tukasnya, aku tidak butuh pembantu Akanku hadapi kalian empat manusia buas seorang diri Setan gusar berbaju kuning mendengus dingin Jengeknya pula Bila seseorang sudah berada di jalan kematian Biar ada sebuah tembok benteng Sebagai penghalang pun Perjalanan tetap dilanjutkan Fang Cheng Chu Apabila kau sanggup mengalahkan kami empat bersaudara Dengan kekuatan seorang diri Mulai hari ini kami empat bersaudara dari Xin Chu tak akan menginjakan kaki dalam dunia persilatan lagi Fang Tian Hua mendongakan kepalanya tertawa tergelak suaranya amat keras hingga membumbung tinggi ke angkasa Membuat pendengaran para jago mendengung dan terasa amat sakit Gelak tertawa itu berlangsung kurang lebih sepeminuman teh lamanya sebelum berhenti Tapi gemas suaranya tetap mendengung di udara sampai lama sekali Diam-diam empat manusia buas dari Xin Chu itu terkesiap juga Meski tak sampai diutarakan keluar Pikir mereka Ternyata nama besar Si Dewa Jin Song bukan Nama kosong Terbukti dari gelak tertawanya itu Jelas tenaga dalam yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan Mendadak terdengar Dewa Buas berbaju merah mendengus dingin Serem tak iblis jahat berbaju hijau Setan gusar berbaju kuning dan suk memurung berbaju putih menyebarkan diri membentuk sebuah formasi yang siap tempur Perlu diketahui, hubungan batin yang sangat terat di antara empat manusia buas itu telah menjalin hubungan yang akrat pula di antara mereka Setiap gerak-gerik seseorang dapat diterima pihak lain sebagai suatu pemberitawan Dan oleh sebab itulah meski si Dewa Buas berbaju merah cuma mendengus saja Tapi ketiga saudaranya dapat menangkap arti sebenarnya dari suara dengusan itu Mendadak Fang Tianhua memutar tongkatnya kuat-kuat, deruan angin yang tajam dan luar biasa Mendesak empat manusia buas dari Shin Chiu itu harus mundur selangkah dari posisi semula Hati-hati Fang Cheng Chiu, kami empat bersaudara akan segera melancarkan serangan seru Dewa Buas derbaju merah dingin Fang Tianhua menyilangkan tongkatnya sejajar dada, wajahnya yang semula serius tiba-tiba Menyungging senyuman, sahutnya, silahkan hari ini kebetulan pikiranku sedang lega, aku akan mengalah satu jurus lagi untuk kalian berempat Hanya di dalam waktu singkat si Dewa Jin Som ini mampu menenangkan kembali pikirannya dari kobaran emosi dan amarah Para jago yang menyaksikan hal ini diam-diam merasa kagum juga, puji mereka dalam hati Selain tenaga dalamnya amat sempuma, kemampuan Fang Tianhua dalam menguasai emosi betul-betul mengagumkan Tanda petik Sementara itu Dewa Buas berbaju merah telah berkata, banyak orang persilatan berbicara tentang aturan dan adat kebiasaan Tapi kami berempat tidak mengerti sama sekali tentang tetik bengek itu Kalau toh Fang Cheng Chiu bersedia mengalah empat jurus, kami pun tidak akan sungkan-sungkan lagi Begitu selesai berbicara, sebuah pukulan yang amat dasyat telah dilontarkan ke depan Betul juga, ternyata Fang Tianhua enggan membalas, ia miringkan badannya ke samping, dengan lincah menghindarkan diri dari gempuran tersebut Sementara melepaskan sebuah pukulan tadi, tangan kiri si Dewa Buas berbaju merah telah merogoh ke dalam sakunya untuk mengeluarkan sebuah senjata penggaris Yang terbuat dari emas dengan panjang 1 depa 8 inci Iblis jahat berbaju hijau tertawa terbahak-bahak dari kejauhan ia lepaskan sebuah pukulan pula Sementara tangan kirinya merogoh keluar sebuah senjata martil perak berantai Fang Tianhua bergerak maju selangkah, di antara jenggot putihnya yang berkibar tahu-tahu dia sudah menghindar sejauh 5 depa Meloloskan diri dari gempuran iblis jahat berbaju hijau Fang Cheng Chu seru setan gusar berbaju kuning dingin Sekarang tiba giliranmu untuk mencicipi ilmu jari panca setanku Ketika tangan kanannya dicakarkan ke depan, 5 gulung desingan angin dingin yang menggidikan segera memancar keluar Meskipun secara mudah Fang Tianhua berhasil meloloskan diri dari gempuran Dewa Buas berbaju merah dan iblis jahat berbaju hijau Namun di hati kecilnya dia tahu bahwa kepandayan kedua orang tersebut bukan cuma begitu saja Betul mereka berkoar-koar mengatakan tak kenal aturan dunia persilatan Akan tetapi bagaimanapun juga mereka terhitung orang kenamaan dalam jajaran persilatan Sudah barang tentu mereka tak ingin kehilangan harga diri lantaran mencari keuntungan di antara sikap mengalah lawannya Berbeda dengan si setan gusar berbaju kuning ini, dia tak gubris masalah gengsi atau harga diri Begitu melepaskan serangan, maka ilmu Gokui Im Hongci andalannya segera digunakan Itu pun didahului dengan peringatan lebih dahulu Diam-diam Fang Tianhua menghimpun tenaga dalamnya guna membuat sekujur tubuh lebih keras dari baja Menunggu sampai desingan angin dingin itu menghampiri badannya, baru ia berjumpalitan untuk meloloskan diri Sekalipun ia sudah membuat persiapan tak urung terasa juga desingan angin dingin yang lewat dari sisi badannya itu mendatangkan perasaan tak sedap di tubuhnya Coba kalau gempuran itu disambut dengan kekerasan, betul badannya dilindungi tenaga dalam, tapi ia sadar belum mampu untuk menghadapinya Bersamaan dengan dilepaskannya pukulan Gokui Im Hongci tadi, si setan gusar Suk Memurung berbaju putih memutar pula sepasang tongkat besinya untuk membendung ancaman lawan dengan keras melawan keras Tra-a-ang-gak Benturan keras yang disertai percikan api bergema di udara, akibatnya tubuh si Suk Memurung berbaju putih tergetar mundur sejauh dua langkah oleh kesempurnaan tenaga dalam Fang Tianhua Iblis jahat berbaju hijau tak mau berdiam diri saja, cambuk lemasnya segera diputar, dengan jurus mengusir bintang mengejar rembulan ia lancarkan sabtu serangan dari kejauhan Biarpun di mulut Fang Tian bicara sombong, sesungguhnya ia sudah menganggap keempat manusia buas ini sebagai musuh tangguh, tentu saja ia tak berani bersikap gegabah Tongkatnya segera digerakkan mendorong ke depan, secara melintang liah hajar ruyung lemas palu perak dari iblis jahat berbaju hijau Buru-buru iblis jahat berbaju hijau menekan pergelangan tangannya ke bawah, senjatanya yang sedang menyodok lurus ke muka itu tau-tau meluncur ke bawah Begitu lolos dari babatan tongkat musuh, ia sapu tubuh bagian bawah lawan Dengan menyalurkan tenaga dalamnya membuat sebuah ruyung lemas menjadi kaku seperti tongkat besi bukan suatu kejadian aneh dalam dunia persilatan Tapi dari kaku tiba-tiba berubah jadi serangan melintang ke bawah betul-betul termasuk suatu kejadian yang langka sekali Kontan saja para jago yang berada di sekitar Arna bersorak memuji, pikir mereka bersama Agaknya kemampuan empat manusia buas dari sincui untuk malang melintang dalam dunia persilatan tanpa tandingan Bukan diperoleh secara kebetulan, ilmu silat mereka benar-benar sangat tangguh Fang Tianhua segera menekan toyanya ke bawah memapaki datangnya serangan itu Bela AAMMMM Titik. Tanda petik. Diiringi suara benturan yang sangat keras, senjata palu perak lawan pun berhasil dipentalkan ke samping Mendadak terlihat cahaya kuning berkilauan sepasang kenkerengan tembaga meluncur datang dengan kecepatan luar biasa Fang Tianhua kembali menyodokan tongkat besinya ke atas sambil menyontek ke samping Sekali lagi terdengar suara benturan nyaring yang memekikan telinga, kenkerengan tembaga itu seketika terpental ke samping Arna Buru-buru setan gusar berbaju kuning menarik pergelangan tangan kanannya ke belakang, tahu-tahu kenkerengan tembaga itu terbang berubah Dan meluncur balik ke tangannya, di saat tangan kanannya menyambut kenkerengan tembaga yang luncur balik inilah Kenkerengan yang berada di tangan kirinya disambit ke muka dengan kecepatan luar biasa Sukma murung berbaju putih tidak tinggal diam, sepasang toya besinya bagaikan ular berbisa yang keluar dari sarang menyergap bunggung Fang Tianhua Ruyung lemas iblis jahat berbaju hijau tidak tinggal diam, dengan jurus tiarap di tanah mengejar angin menyapu tubuh bagian lawan musuh Kali ini iblis jahat, setan gusar dan sukma murung melancarkan serangan bersama-sama, tubuh bagian muka, belakang, atas dan bawah Fang Tianhua boleh dibilang telah terkurung dalam ancaman senjata martil perak, kenkerengan tembaga serta toya besi lawan Di antara empat manusia buas, tinggal dewa buas berbaju merah dengan senjata penggaris emasnya belum melancarkan serangan Para jago yang menonton jalannya pertarungan itu diam-diam mengucurkan peluh dingin, mereka kuatir Fang Tianhua yang terkepung dalam kurungan ketiga orang jago lihai itu tak sanggup menahan sepuluh gebrakan lagi Fang Tianhua tertawa terbahak-bahak di tengah gelak tertawa yang keras permainan toyanya tiba-tiba berubah, ia ciptakan berlapis-iapis bayangan toya untuk melindungi tubuh sendiri Traaang, traaang, traaang Di tengah serangkaian suara dentingan nyaring, senjata martil perak, kenkerengan tembaga dan toya besi lawan tahu-tahu sudah terpental kemana-mana oleh sambaran bayangan toya lawan Suatu jurus gulungan ombak seribu lapis yang sangat hebat seru dewa buas berbaju merah sambil tertawa dingin Di tengah bentakan keras tiba-tiba ia mendesak ke depan, dengan senjata penggaris emasnya melindungi badan ia desak ke sisi tubuh Fang Tianhua Rupanya senjata penggaris emas miliknya itu hanya sepanjang 1,8 inci, paling cocok untuk pertarungan jarak dekat Fang Tianhua terkejut, toyanya segera diputar melakukan tangkisan, di antara gerak serangannya itu terbesit desingan angin kuat yang membekikan telinga Ia sadar, bila dewa buas berbaju merah dibiarkan mengembangkan serangan jarak dekat terhadapnya Maka dengan mengisi kelemahan dari serangan jarak jauh ketiga manusia buas lainnya, dengan cepat dirinya akan terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya dan sukar dihadapi Oleh sebab itu dalam serangannya kali ini dia telah seratakan tenaga dalamnya sebanyak 7 bagian untuk membendung gempuran dewa buas berbaju merah Dia berharap musuhnya tahu lihai dan segera mengundurkan diri Siapa tahu dewa buas berbaju merah justru menggerakkan senjata penggaris emasnya dan menyongsong datangnya serangan Toya Fang Tianhua yang disertai desingan angin kuat itu Beraaak Tubuh si dewa buas berbaju merah tergetar mundur satu langkah, akan tetapi Toya Fang Tianhua terpental juga sejauh beberapa depa Di saat senjata Toya dan penggaris emas saling mementur itulah, senjata martil perak dari iblis jahat berbaju hijau dan kenkerangan tembaga dari setan gusar berbaju kuning telah menyeruduk tiba Setelah merasakan kerjasama dari keempat manusia buas itu, Fang Tianhua sudah sadar atas kelihayan lawan-lawannya Ia segera mengubah taktik pertarungan dengan mengikuti perubahan situasi, ia mengutamakan pertarungan seimbang lebih dulu sebelum berusaha merobohkan lawan Kali ini Toyanya ditarik kembali untuk melindungi seluruh badannya, dengan berkelit sejauh lima depa Ia berusaha menghindari benturan kekerasan dengan senjata martil perak serta kenkerangan tembaga itu Setelah bentakannya dengan Dewa Buas berbaju merah barusan, Fang Tianhua telah menyadari bahwa kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki lawannya itu hampir seimbang dengan kemampuan miliknya Itu berarti jika dia tangkis serangan martil perak dan kenkerangan tembaga itu dengan kekerasan Maka akan terbukalah kesempatan bagi Dewa Buas berbaju merah untuk mendesak ke depan Bila sekali saja ia berhasil dipaksa untuk melayani pertarungan jarak dekat, kesempatan untuk meraih kemenangan baginya hari ini akan punah Apa yang diduga ternyata benar juga, ada saat serangan dari martil perak dan kenkerangan tembaga itu meluncur tiba Mendadak Dewa Buas berbaju merah mirundukan badannya sambil menerjang ke sisi badan Fang Tianhua dengan kecepatan bagaikan sambaran petir Sebaliknya Fang Tianhua sendiri pun tidak mengirasi Dewa Buas berbaju merah tetap melanjutkan terjangannya meski sudah melihat kalau dia telah membuat persiapan Dalam kaget dan gusarnya ia membentak keras, dengan mengerahkan tenaga dalamnya sampai sepuluh bagian toyanya disodokan ke muka kuat-kuat Mengikuti datangnya dorongan Toya yang sangat kuat ini tiba-tiba Dewa Buas berbaju merah melejit ke udara dan melambung setinggi dua kaki lebih Menyaksikan adegan pertarungan ini kawanan jago diseputar Arna sama-sama merasa terkesiap pikirnya Tak nyana ilmu silat yang dimiliki Fang Tianhua betul-betul luar biasa hebatnya belum habis ingatan Tersebut melintas lewat, tiba-tiba terlihat tubuh si Dewa Buas berbaju merah yang mencelat ke udara itu berjumpalitan beberapa kali Kemudian sekali lagi menubruk ke arah Fang Tianhua Ternyata Dewa Buas berbaju merah segera sadar bahwa sulit baginya untuk bertarung keras melawan keras dengan lawannya Begitu senjata penggaris emasnya menyentuh Toya lawan dan merasakan datangnya serangan yang mahadasyat Buru-buru dia himpun hawa murninya untuk menahan gerak maju badannya Lalu sambil menutul Toya musuh dengan senjata penggaris emasnya dia meminjam kekuatan yang mahadasyat itu untuk mencelat ke udara serta berjumpalitan beberapa kali Kemudian dengan memanfaatkan kesempatan yang ada ia menubruk kembali ke arah Fang Tianhua Sekali lagi para jago yang berada di seputar Arna memuji kehebatan Dewa Buas berbaju merah yang pandai memanfaatkan peluang Submamurung berbaju putih berpekek nyaring Sepasang tongkat besinya dengan jurus sepasang naga keluar air menyergap belakang tubuh Fang Tianhua dengan kecepatan tinggi Fang Tianhua mengayunkan Toyanya ke belakang mementalkan sepasang tongkat besi itu Tapi serangan martil perak dari iblis jahat berbaju hijau telah menyodok tiba Bersamaan waktunya Dewa Buas berbaju merah pun memanfaatkan peluang ketika Toya musuh mementalkan serasang tongkat besi itu untuk meluncur turun ke bawah dengan ilmu bobot seribu Begitu berada dekat dengan sisi badan Fang Tianhua Senjata penggaris emasnya memakai jurus menampik harimau di luar pintu ia bendung serangan Toya musuh Sementara jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya menyodok jalan darah yan ki hiat di tubuh Dewa Jin Som itu Sungguh luar biasa Fang Tianhua, biar terancam bahaya pikirannya tak sampai panik Menggunakan sisa kekuatan Toyanya yang menyapu pental senjata tongkat besi lawan Badannya ikut berputar pula menghindari serangan martil perak serta sodokan jari dari Dewa Buas berbaju merah Pergelangan tangan kanannya segera diputar, Toyanya diputar kencang-kencang membentuk berlapis-lapis bayangan senjata yang melindungi seluruh badannya Kini ia tidak cabangkan pikiran untuk menyerang musuh lagi, dia lebih utamakan pertahanan diri Pertarungan ini merupakan suatu pertempuran sengit yang jarang terjadi dalam dunia persilatan Dewa Buas berbaju merah dan Suk memurung berbaju putih tidak berpeluk tangan saja Dengan mengandalkan senjata masing-masing mereka memukul musuhnya dari muka dan belakang Sebaliknya iblis jahat berbaju hijau dan setan gusar berbaju kuning dengan senjata martil perak Serta kenkrengan tembaganya menyerang bagian atas dan bawah musuh